Jangan lupa di like, komen, subscribe Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel service AC Bekasi Pada video kali ini Saya sedang menangani Unit AC Daikin Multi S Nah, disini Tempatnya lumayan ekstrim Tapi saya udah safety sendiri Pake tambang ya Karena saya gak bawa safety belt Jadi, insya Allah hati-hati aja Bismillah Semoga selamat ya, aman Nah, disini unitnya Daikin Multi S Yang dua ya, dua indoor, satu outer Jadi, masalahnya pada Evaporator Aksa yang 3 tempat PK-nya Bermasalah Nah, ini udah aman lah ya Saya ikat ya, bismillah Semoga, gak apa-apa Nah, ini untuk model unit outdoor-nya MKC 30 ya Ini Setengah PK sama 3 per 4 PK Nah, ini instalasinya Ini gunanya cukup Lumayan bagus Nah, ini kerannya Masih posisi Masih posisi Ketutuk Nanti kita vakum dulu Setelah vakum kita Buka Nanti Kita buka Nanti Menerjakan ini pun Nadu-nadu-nadu Sekep ya Posisinya Gak Ada ya Nah, ini lagi proses vakum ya Proses vakum Jadi, yang unit satunya itu Sudah ada brown-nya Tapi, yang unit satunya Belum kebuka ya Jadi, kita ganti efak dulu Pekerjaan efak sudah selesai Ini lagi di vakum Jadi, yang ada satu Sudah bekerja minimal Maksimal Paling nanti kita tambahin Brown lagi Otomatis Kalau dua hidup itu kan Rion-nya pasti Dia bakal menyepar Bahkan lebih Berkurang Nanti kita cek aja Sama ampere Sebalik berapa Ya, lah ini Untuk Efaknya Ini efak yang lamanya ya Ini efak yang lamanya Ini bermasalah ya Ini juga udah bekas Di last juga Nah, ini yang Tadi ini Apa Bapaknya yang beli sendiri Beli online Efak baru ya Ini harganya kurang lebih Sekitar Rp1.050.000 Efaknya aja Nah, ini ya Efaknya ya Yang baru ya Masih kuning Cuman ya Posisi Posisi di Di daerah Kemayoran ya Jadi agak Lumayan Apa Agak-agak Degat-egat laut Jadi Agak korosi juga Soalnya yang AC1-nya itu Sudah pernah Bermasalah juga ya Ini proses vakum Selesai Kita tutup Sekarang kita buka Kunci L-nya Ini juga Megangin atas Takut apinya jatuh Kita megang obeng Megang bot itu Wati-wati banget Takutnya Sampai kebawahan Di bawah Ada mobil Ada orang Sampai kebawahan Terima kasih Harus hati-hati banget Karena posisinya Ya ekstrim Jadi pada asal ini Yang AC1-nya itu Indor setengah peknya itu Sudah sempet Dikanti efam Karena dulu bocor Nah yang ini Juga dulu itu Sempet botol juga Sudah pasti jelas juga Dan ini Bermasalah lagi Dan diganti Sama yang Etaburator baru Ya habis ini Kita nyalakan Satu persatu ya Jadi kalau bisa nyalakan Jangan bareng-bareng Ini sudah Power sudah on Sudah dinyalain Tapi belum langsung Connect ke Unit order Kita tunggu sebentar Untuk tabung Pengisian Usahakan Di balik ya Agar yang masuk Liquid Di sini Ampernya Tertera Duduk semua Ya itu Maksimalnya 6,8 Maksimal Rumanya tetep ya Viewnya Sampai badan saya ketika begini Ya bismillah Semoga aman Selamat Terima kasih Ampernya Sudah hidup Satu unit Ya Amper ada di Dua Bermage Terima kasih Terima kasih Motornya kecil Motornya kecil Motornya kecil Mobilnya kecil Ini posisi di daerah Kemayoran Jadi memang di daerah utara Ya Kayak Kayak Pohon Bumu Warpon Bidah Ini yang deket Dekat Tau Utara Itu memang Rawan Korosi Ya Rawan Korosi Entah itu dari Negaranya Entah itu dari Ulak Ulak Dekat Darah Ya Dekat Air Ya Ini sudah Berasa Nyes Ya Ini yang 3.4 PK Yang Tidak Dilepak Dan ini Yang Setengah PK Dekat Gini Mantap Gini Nyes Oke lah Kemudahan Cekaret Ya Nggak Bocor Nggak Masalah Pada Epak Lagi Mungkin Mampet Karena Nelas Mungkin Apa Nggak Kebelas Gimana Gak Tau Soalnya Dit 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 Pake Peron Itu Dit Ditipak Pake Peron Si 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 Yang Itu Gana